Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel porang Indonesia Ya kawanku kali ini kegiatan kita masih di lahan porang Tentunya masih membahas sekitar porang kawan Banyak di media sosial sekali lagi saya ungkapkan di media sosial ya Terutama di facebook itu banyak sekali teman-teman yang sudah bertanya-tanya Porang harga berapa porang sudah tidak laku ataupun porang belum laku Oke kawanku kita akan bahas lebih jauh ya tentang porang Sebelumnya ini kita jelaskan tanaman porang ini dari benih umbi kawan Dari benih umbi yang kecil yang ukuran 10 ab sampai 30 ab jadi kecil-kecil kawan Ini kita tanam pada bulan Oktober akhir Mau masuk November ya Sekarang sudah bulan Februari Artinya ini sudah hampir 4 bulan Ini semak belukar tidak kita siangin belum sempat kawanku ya Belum sempat kita siangin belum sempat kita watun Ini sudah mulai daunnya ini dari tunas pertama sudah mulai kuning Kuning dari pinggir dalam arti ini sudah mau ripah Dari tunas yang pertama Ini juga tunas yang kedua Masih seger bugar Ini kita tanam diantaranya yaitu kita tumpang sari dengan jahe kawan ku ya Kita tumpang sari dengan jahe Ada juga ini yang roboh terkena jamur Terkena jamur Nanti kita ambil kita buang jauh-jauh jamurnya Bekas jamur itu bakteri supaya tidak menular Ini juga sudah mengeluarkan kata kawan Sudah mengeluarkan kata Usianya sudah 4 bulan ya hampir 4 bulan Ini semua sampai sana Sampai sana kita tanami bibit umbi Yang umbi kecil Ini tunas pertama sudah tinggi Dia juga sudah mengeluarkan kata Dari bibit 10 ab sampai 30 ab Ini tunas yang kedua muncul kecil Pertumbangnya kurang bagus kawan ku Nah ini kita lihat Ke bawah ya Ke bawah ini sudah Tanah sudah terbelah Artinya umbinya ini sudah besar kawan Ya seperti itu Oke kawan ku Akan kita jelaskan ya Banyak teman-teman Banyak teman-teman Yang bertanya Ada yang jawab ya Porang sudah tidak laku Oke akan kita jelaskan kawan ku Bukan porang tidak laku Porang belum laku kawan Belum laku Belum saatnya panen ya Belum saatnya panen Kalau umbi yang kecil ini Nanti kita buat 2 musim kawan ya Kita buat 2 musim Terus yang kita panen Itu yang besar-besar ya Yang sudah besar-besar akan kita panen Nah Umbi yang layak kita jual Yang kita panen Yang besar-besar kawan ku Yang sudah besar Paling tidak itu 2 kilo ya Isinya umbi ini ya Umbi porang ini Paling tidak 2 kilo Minimal ya 2 kilo 1,5 kilo masuk 2 kilo masuk Jadi umbi porang ini Kita panen Setelah Musim kemarau ya Pas musim kemarau Ya kira-kira Teman-teman ada juga Yang panen bulan 4 Bulan 5 Dan bulan 6 Juga Kita menunggu Pabrik pengolahan porang Buka ya Ini belum buka kawan Ini belum dibuka Untuk pabrik pengolahan porang Karena kita semua para petani Belum pada panen Jadi Ada yang bilang Porang tidak laku itu Belum tentu benar Tidak benar kawan ya Jadi mohon Teman-teman dulur-dulur Petani porang seluruh Indonesia Mohon bersabar Ini ujian Nah Mohon bersabar ini ujian Karena Sekali lagi Kita jelaskan Bahwa Kita Panen porang itu Menunggu Satu Umbi ini Semuanya tua Umbi porang ini Tua Dia sudah ripah Pohonnya kuning Dia roboh Dia roboh Bahkan pohon ini Hilang sama sekali Itu sudah pasti Durman normal ya Bukan berarti kuning penyakit Baru kita panen Di musim Kemarau Rata-rata Seperti itu Ada juga teman-teman Yang panen bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Kalau kita tanamnya Bulan Oktober November Artinya Umbi ini sudah tua ya Untuk di bulan 4, 5, 6, 7 Seperti itu Kalau bulan 4 ya Terlalu dini kawan Jadi Mohon bersabar Untuk teman-teman Tidak usah risau Saya sendiri juga Tetap semangat Tetap menunggu Pabrik pengolahan porang buka Baru kita panen Sambil menunggu Pohon-pohon ini Umbi ini tua ya Umbi porang ini tua Jadi Tidak usah Berkecil hati Tidak usah ngedon Tetap semangat Yang budidaya porang Jadi seperti itu Kawanku ya Banyak sekali Di media sosial Terutama di grup-grup porang Di facebook itu Banyak Yang Mengatakan Porang Tidak laku Yowes bene Namanya orang ngomong Biarin saja Ya kan Namanya orang ngomong Tapi Kita jelaskan sekali lagi Belum saatnya Kawanku ya Porang Bukan tidak laku Tapi belum saatnya Laku ya Seperti itu tadi Menunggu Pabrik pengolahan porang buka Juga Biarkan Umbi porang ini Tua betul Karena kalau tua Kadar airnya sudah berkurang Itulah umbi yang Bagus Seperti itu Kalau yang besar ini Nanti kita panen Bulan 6-7 ya Terus Untuk yang Kecil ini kawan Ini dari Benih kata ya Dari benih kata Yang ukuran Katak super ini kawan Katak super ukuran 80 Sampai 100 Up Ini bareng juga Kita tanam di bulan Oktober Akhir Ini nanti Rencana akan kita Panen Dua musim kawan ya Kita panen dua musim Kita buat dua musim Untuk kata sendiri Nanti kalau sudah Roboh pohonnya Baru kita panen Kataknya Jadi seperti itu Kawanku Pembahasan Dari Kita Dari channel Porang Indonesia Tetap semangat terus Yang budidaya Porang Kali lagi Tetap semangat Jangan kendor Karena kita semua tahu Bahwa Porang itu adalah Untuk bahan baku Makanan Bahan baku makanan Kalau Ekspornya tersendat Kita juga berusaha Untuk mengolahnya sendiri Menjadi Makanan Salah satu contoh Salah satu contoh ya Kita sendiri sudah mengolah Porang Dari Tepungnya Menjadi getuk Menjadi getuk porang Mungkin Teman-teman Kalau mau Order Bisa Atau tanya-tanya Bisa hubungi Di nomor kita Nomor 085 235 068 288 Getuk porang kawan Sudah launching Untuk wilayah Ngawi Barat Seperti itu Oke kawanku Sedikit pembahasan Dari channel porang Indonesia Tetap semangat Jadi Porang Bukan tidak laku Belum saatnya Kawan Belum saatnya Manen Dan belum Buka Pabrik Pengolahan porang Mohon bersabar Ini adalah Ujian Untuk petani Porang kita Tetap kuat mental Kawan Tetap kuat mental Mohon bersabar Seperti itu ya Supaya kita tidak Salah paham Supaya Teman-teman Dulur-dulur Tidak salah paham Bahwa porang Bukan tidak laku Tapi belum saatnya Seperti itu Oke Saya akhiri Pembahasan kita Dari channel porang Indonesia Saya ucapkan sekali lagi Terima kasih Yang sudah nyimak Channel porang Indonesia Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur suun Nuhun